Intro Mendidik anak remaja itu membutuhkan seni dan kesabaran ketelitian tersendiri. Kenapa? Karena dia bukan anak lagi. Kalau anak itu kan dia seneng sama orang tuanya, ngintil sama orang tuanya. Anak itu dia bisa sibuk main mobil-mobilan atau main boneka, bahkan ketika temannya mau ikut bermain dia pindah gitu ya atau berantem soal mainannya. Tapi remaja sebenarnya pada umumnya dia justru membutuhkan sahabat. Ketika mulai remaja dan orang-orang lain punya sahabat dan dia nggak punya sahabat, dia akan bermasalah di rumah. Karena dia sedang bergumul kenapa banyak yang tidak mau dengan aku, kenapa orang nggak suka aku. Kalau sekarang mungkin pergaulannya pun beda, dia punya Instagram, dia punya Facebook, dia upload sesuatu. Kok nggak pada klik suka sih? Ya dia bete sendirian. Nah orang tua perlu memahami bahwa anaknya sedang berubah, dia tidak anak-anak lagi dan dia belum dewasa. Dan orang tua perlu menjadi sahabat bagi anak remaja. Karena itulah kebutuhan remaja adalah sahabat. Kalau dia bisa menemukan bahwa orang tuanya menjadi salah satu sahabatnya, kalau orang tua membantu anak, menemukan sahabatnya. Nah itu banyak masalah. Menidik anak remaja bisa diselesaikan. Untuk menjadi sahabat bagi anak remaja, maka ya gampang bersikaplah sebagai sahabat. Nah anak akan menilai kita itu sahabat apa bukan. Kita nggak bisa mengakui, ini saya sahabat anak. Anaknya nggak menganggap begitu. Maka supaya anaknya menganggap bahwa kita sahabat, kita harus bertindak sebagai sahabat. Apa itu sahabat? Yang pertama, sahabat itu adalah teman di dalam kesalahan atau dalam penderitaan. Jadi misalnya waktu SMA dulu, kita punya sahabat. Waduh teman lagi susah, ditolong, nggak bisa bikin PR, dibantu. Jadi ketika anak lagi ada masalah, aduh menilai ku jelek ini belanja susah. Kamu sih main gadget terus, makanya susah. Kamu sih main nggak mau belajar, makanya lainnya jelek. Nah itu bukan teman yang membantu menyelesaikan masalah. Wah teman penilaimu yang mata pelajaran ini kok jelek ya. Misalnya gimana apa kamu dipanggakan guru les? Atau gimana kalau teman kamu yang pandai dalam bidang itu, kamu ajak ke rumah. Nanti mama sediakan makanan kesukaannya dia. Nanti dia pasti suka datang kemari karena kesukaannya diberikan. Oh mama pasang wifi di rumah yang kencang biar temanmu suka datang kemari. Jadi itu solusi anak menemukan temannya. Karena sering anak tidak punya teman ya. Padahal sebenarnya suka berteman. Kalau anak kan dengan orang tuanya, dengan mainannya. Tapi remaja itu sebenarnya butuh teman. Ketika dia nggak punya teman, eh ngumpet deh di kamar. Makanya orang tua sebenarnya bisa membantu anak, mendorong dia untuk memiliki teman. Menjadi sahabat bagi anak, waktu anak mengalami kegagalan atau masalah. Dia mungkin sedang berantem dengan temannya, nilainya jelek. Nah menjadi sahabat itu sebenarnya sharing atau berbagi pengalaman. Maka orang tua boleh bercerita. Dulu mama juga nilainya mata pelajaran itu jelek banget. Dulu juga papa pernah berantem, dipukul sampai begini. Wah papa pernah dulu mukul teman sampai di hukum di sekolah gitu. Jadi pengalaman yang sama. Supaya anak nggak merasa salah diciptakan atau disalahkan. Tapi cerita itu harus diakhiri. Tapi papa dulu sadar bahwa itu nggak baik. Lalu ya papa minta ampun sama teman yang papa pukul. Lalu sekarang jadi, malah sekarang ini kami bersahabat di usaha. Misalnya gitu ya. Atau ibu, waduh anaknya gagal dalam mata pelajaran. Wah dulu mama deketi yang cakep-cakep. Cowok-cowok itu rajin nggak jadi cewek. Waduh di cerita masalah diberikan solusi. Nah itu namanya sahabat. Bersahabat dengan anak dan membantu anak menemukan temannya. Ketika anak punya masalah, bercerita masalah, tapi memberikan jalan keluarnya. Maka anak remaja pasti akan bisa mengakui dan merasakan bahwa orang tuanya adalah sahabatnya. Menjadi sahabat bagi anak remaja. Sahabat itu orang yang sering bersama-sama dalam minat yang sama. Karena tersediakan waktu bagi anak remaja untuk pergi ngafe, nonton, kebersamaan ini akan membangun persahabatan. Dan di dalam persahabatan, maka nilai-nilai kehidupan, nasihat bisa disampaikan. Mari kita menjadi orang tua yang bijak, menjadi sahabat bagi anak-anak remaja. Terima kasih telah menonton!